Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewaniduren Hari ini Sabtu 21 Januari tahun 2023 Alhamdulillah Sampai pagi ini kami Dewaniduren masih diberi Kesempatan oleh Yang Maha Kuasa Untuk menghirup segarnya udara pagi Di Wanakaya Horiklis Indramayu Kami sebenarnya sudah sejak kemarin siang Itu tiba di Wanakaya Dan sempat ngobrol dengan Pak Ku Teman-teman pasti tahu Kalau kami ke Indramayu kemana? Ke Pak Ku Kami bertemu dengan beliau Itu sejak Februari tahun 2022 Dan kalau di mundur mungkin kami sudah berapa kali? Mungkin 8 kali Hampir setiap bulan teman-teman Kami mengunjungi kebunnya Pak Ku Karena kami diberi amanah Untuk bisa membantu Membuat tanaman durian di kebunnya Pak Ku Menjadi lebih baik Alhamdulillah kalau teman-teman saksikan Yang tadinya pertumbuhan yang kurang baik Menjadi baik Dan di akhir tahun Ditutup dengan Apa ya Beberapa pohon Bisa menghasilkan buah Dan Alhamdulillahnya Buah perdana di kebun ini Kualitasnya bisa dikatakan baik Kami bersyukur karena itu Buah perdana Nanti Semoga hari ini Kemarin malam kami sempat ngobrol dengan Pak Ku Semoga hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Ku Bisa ngobrol-ngobrol Dan Dari obrolan kami nanti Teman-teman bisa mendapatkan Apa ya Sedikit-sedikit gambaran Bagaimana usaha beliau Untuk sampai ke titik sekarang ini Ya Ke titik sekarang ini Itu seperti apa Perjuangan beliau Yang dulu Yang dulu Sebagian besar masyarakat Di sekitar tempat beliau tinggal Itu mengatakan Bahwa pohon durian Tidak bisa tumbuh Pohon durian Tidak bisa Apa ya Tidak bisa Berbuah Ya Semoga Itu Hanya Menjadi sebuah mitos Teman-teman Bukan fakta Karena faktanya apa Pohon durian Bisa Tumbuh Kemudian Alhamdulillah Ya Di usia pohon Sekitar 2 tahun Ternyata juga bisa berbuah Dan buahnya tidak mengecewakan Itu yang Apa ya Yang paling penting Dan semoga ini bisa Memotivasi Kepada teman-teman Yang Apa ya Melihat jenak kami Nah Teman-teman Sebenarnya Sebenarnya Ketika ini Kami cerita Jadita plusbek Setelah Ya Kami Mengetahui Melihat Dengan mata Kepala sendiri Bahwa Di dataran rendah Itu Pohon durian Bisa berbuah Ya Dan buahnya Luar biasa Menurut kami Ini Karena tahap Tahap awal Bagi kami itu Sesuatu yang Sangat luar biasa Dari dulu Sebenarnya Dari dulu Ketika masih kecil Kami muda Dewan 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 Kami Percaya Dengan Kata-kata Orang-orang Muta Kita Bahwa Pohon durian Itu Hanya Bisa tumbuh Di daerah Pekunungan Di tanah Yang merah Di daerah Dingin Itu Yang Terpatri Di otak Kami Dengan Cerita-cerita Orang tua Dulu Nah Seiring dengan Perkembangan Zaman Kemudian kami menjadi Dewasa Kemudian Sekarang ini Sudah Lumayan Apa ya Lumayan Tua Karena hari ini Kami Apa ya Kenapa Usia 58 Tahun Bukan Anak muda lagi Nah Ketika kami Memutuskan Berkebun Turian Itu Kejadiannya Ini Kejadiannya Ini 5 tahun Silam Awal Waktu Tahun itu Kami hanya Tanah Montong Di Dataran Rendah Sejak saat itu Kami sudah Memiliki Keyakinan Bahwa Kepercayaan Dan Keyakinan Bahwa Pondurian Itu Di Dataran Rendah Juga bisa Tumbuh Dengan Baik Nah Kalau kita Flashback Kebelakang Ketika kami Awal tanam Dulu Itu banyak Mengatakan Tidak Bisa Tidak Bisa Apalagi Ketika kami Mendatangkan Bibit Ya Dalam Jumlah Lumayan Banyak Tanam Tahun Kedua Itu Kami Tanam Mendatangkan Bibit Mungkin Sekitar 135 Pohon Ketika Kami datangkan Dari Banyumas Ketika Kami Tanam Masyarakat Ketika kami Mengatakan Bahwa Pohon Turian Ini Nanti Akan Mati Ataupun Kalau Tumbuh Tidak Bisa Maksimal Itu Apa Kata-kata Yang Kami Dengar Dari Masyarakat Dari Teman Kami Di Sekitar Kepeng Kami Itu Mengatakan Dan Faktanya Ini Faktanya Ternyata Bisa Tumbuh Sangat Luar Biasa Dan Ternyata Sempat Berbuah Juga Yang Montong Kemudian Yang Dilahan Sawah Sempat Berbunga Meskipun Akhirnya Kami Harus Mengambil Sikap Untuk Kami Rontokkan Bumi Karena 6 bulan Lalu Kami Menganggap Usianya Masih Terlalu Mudah Jadi 3 tahun Meskipun Sebenarnya Ada Satu Buah Yang Saat Ini Masih Pertahan Ya Di Pohon Jenis Bawor Sama Montong Masih Ada Satu Dan Sempat Juga Satu Biji Tanpa Sengaja Kita Temukan Itu Jenis Musanding Terselip Aja Tahunya Juga Apa Ya Kebetulan Aja Dan Buahnya Lumayan Lumayan Nah Teman Teman Seiring Dengan Perjalanan Waktu Itu Akhirnya Pendapat Kami Bahwa Pohon Durian Itu Juga Bisa Hidup Di Dataran Mendah Mulai Terbukti Kebun Kami Sudah Mulai Berkuah Dan Kejutannya Lagi Kebun Yang Kami Rawat Di Indramayu Kebetulan Juga Yang Disingaraja Menggunakan SOP Kami Itu Buah Perdanya Tidak Mengecewakan Ya Buah Perdanya Tidak Mengecewakan Dan Kami Merasa Apa Ya Terkejut Sedikit Terkejut Waduh Ternyata Seperti Ini Nah Berangkat Dari Perjalanan Itu Ya Akhirnya Ini Akhirnya Kami Bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Memang Pondurian Itu Bisa Tumbuh Di Dataran Rendah Ya Di Dataran Rendah Dan Kami Memiliki Keyakinan Yang Kuat Bahwa Pondurian Yang Ditanam Di Dataran Rendah Ya Itu Bisa Menghasilkan Buah Yang Lebih Baik Bila 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 Dibandingkan Dengan Pondurian Yang Ditanam Di Dataran Tinggi Ini Adalah Apa ya Sebuah Keyakinan Dan Itu Mulai Sepertinya Mulai Ada Bukti Ya Dengan Hasil Apa ya Di Kebun Pakku Indramayu Itu Dataran Rendah Kemudian Singaraja Itu Juga Bukan Dataran Tinggi Paling MPPL Sekitar Ya Di Bawah 100 Ya Di Bawah 100 Nah Ini Semakin Apa ya Menguatkan Keyakinan Kami Bahwa Di Dataran Rendah Itu Tidak Kalah Dengan Dataran Tinggi Ya Nah Kemarin Dua hari Yang lalu Kami Ngobrol Dengan Beberapa Apa ya Sejawat Kami Yang memiliki Lahan Di Pantura Dataran Rendah Yaitu Di Air Gelis Cepat Tepatnya Itu Di Bukan Air Gelis Sorry Bukan Air Gelis Tetapi Juga Masih Di Indramayu Itu Di Desa Jati Surah Cikedung Kecamatan Cikedung Itu Kami Ngobrol Disitu Karena Ada Ada Apa ya Kebun Sebenarnya Tidak Belum Terlalu Luas Beliau Karena Ketika Kami Mendengar Cerita Dari Orang Kepercayaan Beliau Beliau Memiliki Tanah Yang Sangat Di Daerah Indramayu Haja Nah Yang Di Jati Surah Ini Beliau Tanam Sekitar Sekitar 240 Masih 200 Tengah Hektar Dan Itu Ada Peluang Untuk Dikembangkan Di Belakang Dan Di depan Nah Kalau teman-teman Sempat kemarin Lihat Apa Gambar Foto yang kami share Disitu kami ngobrol Banyak Tentang Ini Yang Keyakinan kami Nah Sebelum kami Kejati Surah Kami juga Datang Ke Karawan Karawan Cikampai Ketemu Dengan Anak Muda Semuanya JG Ya Muda Mula Banget Cikampai Tapi Sekitar 40 43 Tetapi Apa Ya Mengundang kami Untuk datang Ke Karawan Ya Beliau Memiliki Tanah Yang Ya Lumayan Luas Dan Akan Mencoba Berkepondurian Di sana Yang tadinya Bekas Sawah Nah Ketika kami Ukur MDPN Hanya 68 Meter Dari Permukaan Laut Dia Mengatakan Apakah Bisa Tumbuh Insya Allah Bisa Tumbuh Dengan Yang Baik Dengan Catatan Sarat Utama Tumbuhnya Pondurian Terpenuhi Yaitu Air Tidak Masalah Sinar Matahari Full Simat Ya Kemudian Nutrisi Nah Nutrisi Ya Beliau Tentu Sudah Siapkan Karena Kami Sudah Cerita Berapa Harus Diinvestasikan Mulai Dari Pembersihan Lahan Persiapan Lahan Persiapan Pipit Tanam Sampai Nanti Berbuah Kami Sudah Diskusi Dan Beliau Sepertinya Ya Oke Oke Saja Ini Juga Semakin Membuat Kami Bersemangat Ya Bersemangat Dan Kami Mencoba Berbicara Tidak Sekedar Wah Ini Kira-kira Tetapi Itu Sebuah Keyakinan Bahwa Pondurian Itu Akan Tubuh Dengan Baik Bila Sarannya Terpenuhi Tadi Nah Pondurian Akan Menghasilkan Ber Kabak Tepua Yang Berkualitas Itu Dipengaruhi Oleh Tiga Hal Yang Pertama Adalah Agro Mineral Jadi Mineral Yang Ada Di Dalam Apa Tanah Dimana Kita Berkubur Kemudian Agro Klimat Jadi Iklim Di Sekitar Situ Seperti Apa Kemudian Yang Ketiga Adalah Nutrisi Yang Kita Berikan Nah Teman-teman Ya Dataran Lenda Itu Bisa Diindetikan Dengan Temperatur Yang Tinggi Nah Buah Durian Teman-teman Ya Buah Durian Itu Suka Panas Tetapi Juga Suka Air Nah Temperatur Temperatur Di Dataran Rendah Itu Sehari-hari Sepanjang Bisa Dikatakan Sepanjang Hari Itu Rata-rata Di atas 30 Bahkan 31 Bahkan Di satu Tempat Seperti Dituban Itu Kami Pernah Mengukur Sampai 36 Di 36 Juga Di Perawang Sempat Kita Ukur Kemarin Kita Datang 32 33 Dan Itu Berpeluang Untuk Memiliki Temperatur Lebih Nah Dengan Fakta Ini Kami Yakin Bahwa Ditata Rendah Dengan Temperatur Lumayan Tinggi Itu Bisa Menghasilkan Buah Yang Jauh Lebih Baik Ya Dibandingkan Kalau Kita Tanam Pada Dataran Tinggi Ya Yang Temperaturnya Di Bawah 30 Derajat Celcius Ya Di Dataran Rendah Dengan Temperatur Tinggi Memiliki Peluang Lebih Baik Untuk Bisa Menghasilkan Buah Yang Berkualitas Itu Adalah Keyakinan Kami Benar Atau Tidak Ya Nanti Kita Buktikan Seiring Dengan Perjalanan Waktu Seiring Dengan Perjalanan Waktu Tetapi Setidaknya Sudah Mulai Terbukti Mulai Terbukti Oke Teman Teman Ya Semoga Ya Cerita Kami Pagi Ini Itu Ya Menambah Wawasan Teman Teman Sebagai Modal Awal Untuk Bergebun Durian Di Dataran Rendah Oke Teman Teman Tetap Semangat Dari Wanakaya Horgelis Dewan Durian Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamasa Kami Kami Tload Dari 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 Terima kasih.